Torik terharu saat melihat Fuji minta maaf sedalam ini ke Aliah Masaid buat Torik halilintar menyentuh hati. Melihat kerendahan hati sang mantan. Sebagaimana yang kita ketahui selegram Fuji anti-utami, atau yang akrab di sapa Fuji, mengaku selalu merasa bersalah setiap kali Aliah Masaid dihujat atau disangkut pautkan dengan dirinya oleh warganet. Hal terparah yang baru-baru ini terjadi adalah usai pernikahan Mahalini dan Rizky Febian. Aliah Masaid menjadi target bulian karena menjadi bridesmaid pasangan penyanyi tersebut. Di lain sisi, Fuji sama sekali tidak diundang. Tetapi warganet tetap membandingkan Aliah Masaid dengan mantan pacar Torik halilintar itu hingga membuat Mahalini geram. Walau sebenarnya Fuji tidak bersalah, adik Fadli Faisal itu tetap meminta maaf. Maaf ya, Aliah, kalau misalnya banyak rame, nyangkut pautin aku sama kamu. Aku tuh jujur, juga gak tahu, gak pernah, kayak, sengaja-sengajain, berniat juga gak pernah, tutur Fuji. Berbicara di podcast Rachel Fenya, Fuji menambahkan, aku tuh gak dateng karena gak diundang. Gak kenal, karena gak kenal, dengan Mahalini dan Rizky Febian. Yah, wajar gak diundang. Fuji pun memperingatkan para penggemar atau warganet yang berniat membelanya untuk berhenti menghujat orang lain atas nama dirinya. Komen-komennya tuh menyerang ke dia, Aliah Masaid, juga. Aku juga gak enak. Aku sudah sering ingetin. Tapi, aku juga ningetin orang yang juga gak kenal, sambungnya. Ketika menceritakan hal itu, terlihat jelas bahwa Fuji lelah karena sudah memperingatkan warganet berulang kali tetapi masih saja terjadi. Ujung-ujungnya, dikatain, fansnya barbar, gini, gini, gini. Habis itu, aku lagi. Aku juga gak enak. Itu jadi bumerang buat aku, tutur Fuji. Selain itu Fuji anti-utami alias Fuji, konten kreator yang kerap menjadi sorotan warganet, diam-diam memiliki secon akun. Hal itu terucap saat menjadi bintang tamu di podcast Erika Carlina dan Rachel Fenya. Fuji awalnya membicarakan kebaikan Sarah Tumiwa. Salah satunya saat ia sedang bersenang-senang, jebolan Indonesia's Next Top Model Season 2 ini mengingatkan adik Fadli Faisal untuk olahraga. Aku lagi upload nih di akun fake aku ya. Upload lagi main malem-malem, terus katanya, pulang, besok pilates, kata Fuji di kanal YouTube Rachel Fenya, Kamis, 23 Mei 2024. Sarah Tumiwa itu good influence banget, imbuh adik Fadli Faisal ini. Cuplikan video tersebut kemudian hadir di akun TikTok, Inspirasi, 00TD. Di unggahan tersebut, warganet menyoroti soal omongan Fuji yang memiliki akun lain. Seorang Fuji punya fake akun? Buat apa ya? Kata BLE. Orang-orang bilang buat apa? Ya.